Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania tentu tidak asing lagi dengan moda transportasi bus. Bus merupakan salah satu moda transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dari dahulu hingga kini. Transportasi ini selain terkenal nyaman dengan harga terjangkau, dan tidak banyak aturan untuk menaikinya. Topik kita kali ini adalah perusahaan bus yang sudah melegenda di Yogyakarta, terutama para warga di Kabupaten Gunung Kidul, yakni PO Jangkar Bumi. Baik mari kita bahas kiprahnya. Awal mula berdirinya PO Jangkar Bumi dimulai ketika Bapak Sugianto yang dulunya merupakan seorang sopir. Hingga pada tahun 1955, beliau kemudian membeli truk Ford keluaran tahun 1953. Dengan angkutan tersebut beliau membuka layanan jasa angkutan barang arang kayu, serta hasil bumi dari Gunung Kidul menuju Yogyakarta dan Solo. Bersamaan dengan itu pula, dia menambah kursi di bab belakang untuk mengantar masyarakat. Seiring perkembangan usahanya, pada tahun 1968, kiprah transportasi mulai meningkat, beliau kembali membeli bus Chevrolet C50 dengan kapasitas 35 orang, trayek pertama yang dilayani adalah Ponjong Jogja. Pada tahun 1972, angkutan beralih pada kendaraan berbahan bakar solar, dengan menggunakan sasis bus Ford. Memasuki tahun 1980-an, perusahaan bus Jangkar Bumi mengalami masa-masa kejayaan. Dengan 12 unit armada yang mereka punya, perusahaan itu berhasil membuka trayek lain, yaitu Semin Jogja, Ngawen Jogja, Ngerancah Jogja, Tepus Jogja, dan Panggang Wonosari Jogja. Namun memasuki awal tahun 2000-an, bisnis angkutan itu berangsur mengalami penurunan hasil. Kebijakan itu disebabkan antara lain karena adanya kebijakan pemprov yang melarang bus besar melayani trayek antar kecamatan. Di tengah perkembangan arus zaman di mana makin banyak orang yang punya kendaraan pribadi, layanan bus Jangkar Bumi masih bertahan hingga kini. Namun untuk saat ini, perusahaan itu hanya memiliki 5 bus saja. Berbicara soal transportasi umum salah satunya bus, memang tak ada matinya, didukung dengan banyaknya komunitas penggemar bus yang telah memiliki bus favorit hingga menjadi mania. Baik Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah tadi awal mula berdirinya PO Jangkar Bumi di Kabupaten Gunung Kidul. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!